Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yolanda Megapospita dari Teknik Informatika Universitas Mercebuana Di video ini saya ingin menjelaskan tentang algoritma human coding Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah algoritma lanjut Di video kali ini saya ingin membuat algoritma human coding menggunakan bahasa Python Sebelum saya menjelaskan programnya lebih lanjut, saya akan menunjukkan flowchartnya terlebih dahulu Ini adalah flowchart human coding Selanjutnya balik lagi ke programnya Pertama, buat string sama dengan Ketik BCA, ADDD, CCA, CA, CAC Kemudian, create 3 nodes Kemudian, class node 3 Dalam kurung objek Selanjutnya, dev init Save left sama dengan non Right sama dengan non Save left sama dengan left Save right sama dengan right Selanjutnya, dev buat children Dalam kurung save Return save left Save right Selanjutnya, dev node Return save live Save right Selanjutnya, main function implementing human coding Dev human code 3 Dalam kurung node Left sama dengan true Bin string sama dengan null If tipe node Is String return Node Bin string L,r sama dengan node Node.children D sama dengan D D update Human code 3 L L,true Bin string Plus 0 Selanjutnya, d update Human code 3 R,fals Bin string Plus 1 Return d Setelah itu Buat calculating frequency Freq sama dengan No For c in string If c in freq Freq c Plus sama dengan 1 Else Freq c sama dengan 1 Freq sama dengan sorted Freq.items Key sama dengan lambda X X X1 Reverse Sama dengan true Nodes Sama dengan freq Violent Nodes Lebih besar dari 1 Key 1 C1 Sama dengan Nodes Min 1 Key 2 C2 Sama dengan Nodes Min 2 Nodes Sama dengan Nodes Min 2 Nodes 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 K1 K2 Nodes Open Nodes C1 Plus C2 Nodes Sorted Nodes Key sama dengan Lambda X X1 Reverse Through Huffman Code Sama dengan Huffman Code 3 Nodes Nol Print Chart Huffman Code Huffman Code Char Frequency In Freq Print % Min 4 R % 12 S % Char Huffman Code Selanjutnya programnya Di run Untuk melihat Hasilnya Seperti ini Hasilnya Untuk Huffman Coding Di bahasa Python Sekian Presentasi Dari saya Bila Ada Kesalahan kata Mohon maaf Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih